Sementara itu, Pemirsa Ombudsman Republik Indonesia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU penyelidiki mahalnya harga tiket pesawat. Bahkan pihak Ombudsman pun akan memberikan rekomendasi soal tarif tiket pesawat. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, DADAN S. Suhar Mawijaya mengatakan, pihak yang mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk segera turun tangan menyelidiki dan memberikan jalan keluar, terkait kenaikan harga dan biaya bagasi pesawat beberapa maskapai penerbangan nasional. DADAN mengatakan maskapai penerbangan yang menaikan harga tiket dan bagasi bisa dijatuhi sanksi jika terindikasi melakukan monopoli dalam persaingan usaha. Namun harus ada pengaduan dari masyarakat. Kami mendorong mungkin KPPU ya, Komisi Persaingan Usaha ya, untuk bisa turun apakah memang ini hasil dari kebijakan kartel, misalkan kan karena pemain-pemain tertentu atau memang mekanisme pasar yang biasa gitu ya. Kalau memang ini ada indikasi monopoli ya, di persaingan usaha ya, maka KPPU bisa memproses ini, bisa bertindak gitu ya. Tentu harus ada pengaduan dari masyarakat ya gitu ya, bisa saja kan masyarakat konsumen penerbangan atau siapa kan asosiasi mengadukan ke KPPU. DADAN pun mengatakan pihaknya akan memberi rekomendasi kepada pemerintah jika ada kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan pola-pola umum atau tidak sesuai kajian. Budi Hartati, Bandung TV